Hai baik semuanya semua anda semua yang saat ini sudah mengikuti live saya langsung dari Facebook di sini saya beruntungan hari mereka di peranakan risiko di sini dan minggu ini adalah minggu pasca ini adalah minggu pasca minggu pagi lah dan di sini tuan rumah Pustoyan penyanyi dan ada pemain keyboard anda lantina menang setelah sekarang ini kan akhirnya minggu panggilan kira-kira pesan apa-apa yang mau dikatakan tentang minggu panggilan itu sendiri adakah dari minggu panggilan dan apa sesungguhnya yang mau disampaikan untuk teman-teman para pembinaan minggu panggilan betul sekali jadi hari ini hari minggu panggilan yang pertama sekali kita harus menjadi segembala yang baik seperti itu yang pertama sekarang yang kedua Poster Jack ini kepala sekolah SMA sebenari langgur diharapkan Poster Jack lebih banyak lagi membina dari anak-anak dengan memiliki hati yang tulus dan mendukung promosikan panggilan ini di setiap profil yang banyak lagi putra-putra kita ada tanda waktu ini banyak yang berarti kepada Tuhan kepada kita lagi di luar kita dan di seluruh dunia nah istimewa Poster Jack sangat bagus tapi memang Poster yang namanya panggilan itu ada panggilan kursus dan panggilan yang tadi itu adalah panggilan kursus seperti anda saya tetapi kira-kira kamu bisa menjadi pesan untuk orang orang-orang di panggilan kursus dan panggilan kursus dan panggilan kursus sampai ayam betul jadi kita semua orang dipanggil-kursus panggilan cara kursus masa itu Bapak dan Ibu dalam bapak dan Ibu dalam bapak dan Bapak dan Bapak dipanggil seorang bapak dipanggil di suami untuk berawat menjaga dan keluarga karena pendidikan yang paling asli dan paling asli itu berkongsi dari keluarga apabila bapak dan ibu memberikan nilai-nilai iman yang baik kepada anak-anak maka anak-anak itu akan menjadi bagus ada semuanya mengatakan bahwa negara kita menjadi kuat kalau keluarga menjadi kuat dan juga ketika menjadi kuat kalau membuat kepada ibu dan keluarga dan keluarga menjadi kuat jadi kuat atau hati memberikan Yesus kepada anak-anak ini tuh masulnya ya baik hari ini kita ingin membimbing kepada anda semua dengan kunci-kuncian rohani dan kita ingin memberikan bobot untuk minggu panggilan ini bagaimana keselamatan? let's do it oke kita janji siap baik kami akan berpersembahkan berapa lalu sebagai bukti cinta kita dan panggilan kita tapi juga mengajak anda semua untuk makin mencinkai Tuhan dalam hidup kita baik mas karyan silahkan Tuhan sebagai kekuatan kita oke kita mulai dengan Tuhan adalah kekuatan Tuhan adalah kekuatan bersamanya selamat mencinkai Tuhan tinggi dalam kekuatan biar bumi berusaha dan baik berusaha bukan terbang tinggi bersamanya jadi 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 projek disemenari anak-anak harus memberikan Tuhan sebagai kekuatan itu yang pertama demikian Tuhan adalah kekuatan terbang tinggi terbang tinggi bagai raja wali dan mulai yang tinggi dalam kemuliaan biar bumi berpucat dan padai berat bukan terbang tinggi bersamanya bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayani dalam kemuliaannya biar bumi berusaha terhadap berbualan bukan terbang tinggi bersamanya bukan terbang tinggi bersamanya bukan terbang tinggi bersamanya jadi Bostra Jack ya baik jadi kemuliaan ini kita sudah panggil untuk menjadikan Tuhan kekuatan kita Tuhan adalah kekuatanku Tuhan adalah andalanku Yes mau jadi apa anda telah ditanya guru-guru lah orang tua mau jadi dokter mau jadi guru tidak pernah ada yang menjawab mau jadi seperti yang Tuhan ingin berani itu orang kali itu menjadi apa ya menjadi juga kuat untuk kita semua Anda setelah yang saya teman-teman semuanya yang sedang nonton live streaming ini mereka diingatkan untuk kita semua kadang-kadang anda berdoa saya berdoa seperti apa yang saya mau tapi bukan karena saya mau tetapi Tuhan yang mau dan sebenarnya benar bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita inginkan kadang-kadang kita merasa kita tahu apa yang kita inginkan sebenarnya tidak Tuhan yang paling tahu apa yang kita inginkan dan kita butuhkan ya baik seperti yang kau inginkan terima kasih saya inginkan Bukan dengan barang fana Kau membayar dosanku Dengan darah yang mantap Tidak ada nore yang telah Gantung-gantung paskulah Kau membayar dosanku Kau membayar dosanku Kau membayar dosanku Kau membayar dosanku Dan kepadamu Ku telah mati Dan tinggalkan Jangan hidup yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berhati Lagi Hidup ini Ku letakkan Kau membayar dosanku 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 Kepadamu Kau membayar dosanku Kau membayar dosanku Yang Kau ingin Jadilah padaku seperti Yang Kau ingin Jadi Masa Jack Memang kita seringkali lupa Kita lupa Bahwa dalam hidup ini Kita harus jadi seperti Apa yang Tuhan mau Kita seringkali Mau apa yang seperti Aku mau Apa yang seperti Orang Tuhan mau Apa yang seperti Sahabat teman kita mau Kita tidak pernah berpikir Apa yang Tuhan mau Padahal dalam hidup ini Kita harus mencari Apa yang Tuhan mau Dalam hidup kita Dan kesempatan satu lagi Dan kalau setelah kita Sudah tahu apa yang Tuhan mau Kita hanya akan bilang Yang terindak adalah Tuhan Tuhan Biala yang terbesar Dan terindah adalah Tuhan Setiap hari hidup Anda Saya Kita semua Tapi musti diingat satu hal Bahwa aku yang paling indah Yang paling indah bukan pekerjaan kami Bukan pekerjaan saya Tapi yang paling indah adalah justru Tuhan Betul Tuhan itu yang terindah dalam hidup kita Memang segala sesuatu kita Diikmati Segala sesuatu ada di hadapan kita Di belakang samping Kira-kira kita Tapi Tuhan menyiapkan kepada kita Paling indah telah Karena yang terindah adalah Tuhan Itu Baik yang Baru-baru adalah lagu Kau yang terindah Sebagai untuk pujian kita Untuk Tuhan yang lor Tuhan yang agung Ialah yang indah Dan Ialah yang pantas Ke semua Satu-satunya Belori kemuliaannya Amin Semangat Kau yang terindah Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Tuh-satunya Janganlah yang tinggal Yang sebagi yang kau Besar perkasa Penuh kemuliaan Berseranya Amin Yang terbaik Kedaga hidup ini ku cintakan lebih dari segalanya berserkasi setiapku kepadaku ku semakan ya Allah ku ku tinggikan namamu selalu tiada duduk tak berteru penyembah Yesus Tuhan Rajaku semakan ya Allah ku ku tinggikan namamu selalu sepuluh tidak yang mengaku dan engkau lah Yesus Tuhan Rajaku kau yang terlalu tidak hidup ini ku ku cintakan lebih dari segalanya berserkasi setiapku kepadaku ku ku sembahkan ya Allah ku 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 tinggikan namamu selalu ya tiada dan ku dan yang terlalu kepadaku yang Bahkan, Ya Allah, ku tidak, namamu selalu, Ya Raminah, kan mengaku, Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku, Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku, Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku. Ya Raja ku, Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku, Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku, Engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku. Apakah anak-anak itu untuk menjadi bagaikan bencana, ya itu untuk oleh Tuhan sendiri, Apakah dibentuk sesuai dengan apa yang pasti inginkan? Ya, sekalian, itulah persis perumulan kita para pembina ya. Sebenarnya, oleh sekolah itu barusan. Tetapi, sebagai pengajar pembina saya sudah 6 tahun di Sebenarnya Lampur. Tapi, harus dikatakan bahwa para pembina semuanya membina anak-anak zaman tahu itu. Itu yang paling penting, tapi itu yang paling penting. Tidak begitu mudah, pokoknya itu berat. Tidak begitu gampang. Tetapi, sudah dihadapi dengan bahan. Pasti anda akan bertanya, apa ya, dimana sesuanya? Anda tahu zaman sekarang, anak-anak sekarang. Tidak begitu gampang menurut, gitu. Apalagi anak-anak sekarang, zaman cari teknologi. Mereka sudah tahu hampir semua hal. Tidak begitu gampang. Pelan di seminari kan, kita tidak menggunakan handphone. Itu pasti sesuatu hal yang berat. Tapi sudah, yang penting bagi kami ya. Kami belajar untuk, seperti yang tadi pas kalian bilang. Tidak mengikuti apa yang kami mau. Tapi kami harus mengusungkan diri. Datang sebagai seorang pembina dengan meninggalkan semua background-background. Karena pasti kita selalu rindu kembali ke masa lalu. Kita anggap pembinaan pendidikan masa lalu adalah yang terbaik. Tapi kita tinggalkan. Kita hidup sesuai dengan apa yang dihidupi anak-anak zaman sekarang. Itulah yang tidak penting. Iya, benar. Tapi Pastor Jack, anak-anak kan orang tua merelakan datang ke seminari. Setelah tiba di seminari, tanggung jawab Pastor Jack dan para guru seminari adalah membentuk mereka bagaikan bencana harusnya berbentuk. Nah, harusnya berbentuk. Apakah Pastor Jack mengalami anak-anak yang bersedia untuk dibentuk? Apakah ada yang memang tidak mau dibentuk? Ya. Kita kembali ke motivasi awal. Anak-anak itu ketika ditanya kamu ingin masuk seminari untuk apa? Ya, mau jadi pastor. Ternyata tidak semudah itu. Motivasi itu bisa berubah. Karena mereka makin besar. Makin kau banyak kau. Dan setelah itu motivasi itu bisa berubah. Dulu waktu masih agak kecil baru masuk SMP kelas 1, kemudian naik SMP kelas 3 sudah mulai agak sedikit. Lalu masuk SMP kelas 10, kelas 1 SMA sudah mulai lebih berdesa. Ada yang makin kuat motivasinya. Tapi ada yang kemudian pastor ternyata saya tidak cocok di sini. Saya lebih cocok menjadi seorang bapak. Saya lebih cocok menjadi seorang polisi. Saya lebih cocok menjadi seorang tentara. Tapi kita akan berusaha itu menjadi catatan baik kami semua para pembina. Supaya kita membentuk anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke yang terakhir pastor Jack. Apa yang paling menyenangkan pastor Jack menjadi guru di seminari? Pertama seminari ini adalah seminari saya. Saya dulu kecil saya datang dari seminari kecilnya. Seminari Satu Yudha Studio Sulanggo. Dan saya punya kecilkan untuk seminari ini. Dan saya juga tahu dulu itu tidak begitu gampang. Guru-guru pembina mendidik kami untuk menjadi calon imam. Kan kami tahu di mana kekurangannya. Jadi kami ingin setelah menjadi imam di sini. Melayani di seminari. Mungkin banyak orang tahu seminari itu bukan tempat yang enak. Setiap hari masih dengan anak-anak. Itu paling susah. Tetapi tidak begitu gampang. Tapi kita hadapi dengan senyum. Beban apapun itu. Kita anggap bahwa semua adalah investasi. Demi kebaikan kita. Tanah ini. Kebaikan koskupan kita. Kerekat kita semuanya. Dan melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi yang pasti sampai sekarang saya duduk di sini gemuk-gemuk ini. Karena saya menghadapi ini pun tidak begitu mudah. Tapi hadapi dengan senyum. Ya. Betul. Pada hari minggu panggilan ini. Kami semua jemulan seminari langur. Harus bersyukur dan berpermakas kepada Tuhan. Yang pertama juga kepada akhirat punya para guru. Yang mengambil bagian dalam proses panggilan kita. Sampai menjadi imam. Dari senyum langur. Kita semua sudah bekerja. Bukan hanya di Kei. Bukan hanya di Maluku. Tapi sudah di Indonesia. Dan bukan hanya di Indonesia. Tapi sudah di seluruh dunia. Ada para pastor. Dari tadi waktu ini lulusan seminari. Yang sudah bekerja di Amerika. Sudah bekerja di Eropa. Sudah bekerja di Asia. Bukan hanya di Australia. Di Afrika. Semua sudah ada. Yang paling jauh termasuk pulau-pulau. Di Pasifik. Marshall Island. Anda bisa bayangkan. Pulau-pulau kecil-kecil. Ya kita kalau lihat di Petani Aris tidak ada. Pulau K masih besar loh. Tapi Marshall Island itu. Kalau kita buka di Petani. Ini Pasifik. Lautnya begitu luas. Ada negara kecil-kecil. Salah satu Marshall Island. Fiji Island. Nauru. Itu emisi juga lomba karya. Kerja. Anak-anak seminari. Para pastor lulusan. Seminari. Seminari. Jadi sebenarnya pada hari ini. Kita berharap. Supaya umat. Terut mendukung. Ya. Semua umat ketuli. Dan bahkan. Seluruh masyarakat. Mereka Tenggara. Harus mendukung seminari. Ya. Karena seminari ada. Bukan untuk orang ketuli. Saya. Seminari ada. Untuk dunia. Untuk semua orang. Itu yang. Harus kita bentuk. Jadi. Pada hari ini. Baiklah. Bapak-bapak. Ibu. 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 Tidak bacak. Baru dari waktu. Bukan bicara. Enak. Mejirah. Bukanku. Tapi. Biita. Menjadi. anda adalah di tangan anda lah anak-anak ingat baik-baik berapa anak anda di rumah kalau anak anda ada lima bapak kalau ada istri-istri adalah pusat dua anak-anak itu banyak kalau ada lima orang itu berarti bapak menjadi jarang menjadi terang menjadi gembala hari ini kan gembala baca itu menjadi gembala untuk anak-anak yang banyak-banyak itu itu berarti satu bapak tugasnya berat juga jadi gembala di rumah 2002 ibu ya juga menjadi gembala untuk anak-anak jadi bapak ibu belum lagi kita bicara tentang seorang kepala Kepala Kampung menjadi gembala untuk masyarakat itu aja berapa banyak tapi itulah betul jadi menjadi gembala Bapak menjadi gembala teman-teman di keluarga dengan ibu tapi gembala yang baik-baik kalau antar anak-anaknya masih menari itu kan yang bagus percaya Tuhan akan membentuk mereka di sana lewat tanah-tanah saya bayangkan kalau Bapak seorang Bapak menjadi gembala yang tidak patut di contoh begitu gembala di depan kan domba-dombanya ikut kalau gembalanya angkat domba-dombanya ke pinggir seorang bahaya ya ya betul jadi gembala harus dia mengenal domba-dombanya hari ini mengingatkan kita harus mencintai ada gembala yang baik gembala yang baik adalah gembala yang berdiri di depan dan dilihat oleh domba-dombanya ikuti dan dia mengantar mereka pasti kalau gembala yang baik pasti mengantar kejalanan yang benar-benar menyembuhkan yang bergadakan sedangkan beda dengan sepi gembala yang baik gembala yang tidak benar hari ini menyebutkannya dalam ikit lada dengan kata pencuri rapoh pencuri dan perangkat baik ya sob kita semua harus berdoa supaya semua Bapak Ibu di tanggungi menjadi gembala ya baik ya menonton putra putri istimewa sekali pada minggu pagi ini kita berdoa dan kita mendorong supaya bapak-bapak ibu-ibu jangan pernah takut jangan perlu cuma percayakan anak anda kepada Tuhan melakukan bentuk mereka di rumah tapi juga di seminari itu yang paling penting ya berikut pujian kita membutuhkan sebuah lagu bagaikan becana siap itu baik demikian hidupku di tanganmu Teman membutuhkan Tenusan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dalam segat jalanmu Memuliakan namamu Memuliakan namamu Memuliakan namamu Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe